Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH melakukan sepahri Jum'an di Masjid Hamidah Aswisa Mari, Desa Talangkebang, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Jum'an 14 Februari 2020. Haji Askolani menyampaikan bahwa Sapari Jum'an merupakan kegiatan rutin pemerintah Kabupaten Banyuasin, dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahim pemerintah dengan masyarakat. Dan ini adalah kegiatan rutinitas pemerintah Kabupaten Banyuasin melaksanakan sepahri Jum'an. Setiap Jum'an kami lakukan dalam rangka untuk mewujudkan program Banyuasin R&D News. Tujuan yang pertama adalah silaturahim antara pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan, yang ada di desa-desa. Inilah salah satu bentuk kami untuk bertatap muka dan sekaligus silaturahim melaksanakan ibadah sebagai kewajiban kita, sebagai umat muslim. Lebih lanjut, Bupati Eskolani juga menjelaskan tujuan sepahri Jum'an ini adalah untuk melihat langsung denyut jantung masyarakat yang ada di desa Talangkebang. Ia menambahkan dengan sepahri Jum'an ini, ia bisa mendengar langsung keluhan masyarakat, baik kondisi jalan di sini atau apapun, sampaikan saja agar bisa cepat diproses. Dan tentunya banyak sekali manfaat, terutama bagi kami, berita Kabupaten Banyuasin ketika datang ke suatu desa. Kami bisa melihat langsung, bisa mendengarkan langsung seperti yang saya ingin panggulkan tadi, bahwa nyalan banyak letak leku, berlompak, dan kami sudah tahu sehingga usahabat, sehingga ke depan akan kita lakukan perbaikan. Semoga sesuai dengan harapan, dan ingin Bapak Ibu dan usahabat-usahabat sekalian. Sampari Jum'at kali ini diakhiri dengan pemberian bantuan untuk Masjid Hamida Aswisa Mari, desa Talangkebang, sebesar Rp15 juta, serta santunan untuk anak yatim piatu dan pakir miskin. Rio Banyuasin TV melaporkan